Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, diperlukan peran aktif semua pihak, tidak terkecuali pemirsa para pengusaha muda. Ibu dan pengusaha muda Indonesia atau HIPMI berharap kolaborasi dan sinergi semua pihak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah skala nasional. Iklip usaha di Indonesia banyak mendapat dampak negatif dari pandemi COVID-19. Imbunan pengusaha muda Indonesia atau HIPMI optimis tahun 2022 ini akan menjadi tahun kebangkitan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua Umum HIPMI Mardani Hamami menyambut upaya mendorong pelaku usaha bertahan di tengah pandemi. Salah satunya HIPMI fokus mendorong dan mengoptimalkan kebijakan kemudahan proses perizinan yang sangat dibutuhkan pengusaha yang menjadi kunci realisasi investasi nasional. Kenapa saya bilang harus bisa berkolaborasi? Karena di masa kepemimpinan Menteri Investasi, Menteri BKPM, salah satu tim penilaian kinerja para bupati dalam terhadap investasi adalah salah satu tim penilainya adalah ketua-ketua BPC HIPMI seluruh Indonesia. Sehingga ini bisa menjadi kerjasama antara bupati dan para pengusaha biar pengusaha-pengusaha muda di-backup sama para kepala daerah paling tidak memberikan kemudahan dalam perizinan-perizinan dalam berusaha sesuai dengan keinginan Pak Presiden yang memerintahkan kepada Menteri Investasi untuk mempermudah perizinan agar investasi cepat masuk ke Indonesia dan terbuka lapangan kerja dalam menghadapi COVID-19 ini. Untuk itu, para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI meminta pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antar-stakeholder yang sangat dibutuhkan dalam mendorong sektor usaha tumbuh dan bangkit di tengah pandemi ini. Dari Jakarta, Rizka Ayuh, Yudh Rijad, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.